Dirilisnya video musik interaksi memberi sesuatu yang baru untuk para teman tulus mengapresiasi idolanya. Itulah mengapa ketika dirilis, di hari yang sama video musik ini masuk ke jajaran video yang trending di Youtube. Nah, apa saja sih fakta-fakta lain dibalik rilisnya video musik interaksi ini? Inilah 5 fakta video musik interaksi tulus yang sempat trending. Lagunya bisa didengerin gratis di Treble. Fakta yang pertama, lagu ini sudah bisa kamu dengarkan secara gratis di aplikasi musik Treble. Lagu yang mencerminkan harapan seseorang yang sangat besar kepada orang yang dicintainya ini bisa kamu download gratis terlebih dahulu, supaya kamu bisa mendengarkan sepuasnya. Tulus jadi direktur kreatif video. Video musik interaksi yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang manusia yang mampu dan punya kuasa untuk bisa memilih walau ada banyak hal yang diluar kendali mereka, merupakan video yang langsung digarap oleh Tulus sendiri sebagai kreatif direkturnya. Dibintangi Dava Wardana dan Hana Malasan Video musik ini dibintangi oleh aktor pendatang baru Dava Wardana dan aktris layar lebar Hana Malasan yang berhasil menginterpretasikan makna lagu ini secara mendalam. Ingatkan sosok perempuan spesial bagi Dava Wardana. Dava Wardana melalui Instagramnya mengungkapkan bahwa dia merasa senang sekali dapat terlibat dalam pembuatan video musik ini karena lagu interaksi adalah lagu yang personal buatnya. Diputar lebih dari 100 juta kali. Lagu interaksi sendiri kini sudah di-streaming sebanyak hampir 107 juta pendengar di platform musik digital dan sudah ditonton sebanyak 1 juta lebih di Youtube sejak 2 minggu setelah dirilis. Tidak sedikit juga teman Tulus yang senang menyambut dirilisnya video musik interaksi ini. Nah, di mana sih kalau pengen dengerin lagu-lagu Tulus yang menenangkan dan relate dengan kondisi kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang manusia biasa ini? Cukup dengarkan melalui aplikasi Treble di mana kamu bisa mendengarkan jutaan lagu favorit kamu gratis tanpa ribat. Kamu bisa mendengarkan berbagai lagu favoritmu. Cukup download terlebih dahulu lagunya dari aplikasi Treble supaya bisa dinikmati tanpa harus streaming.